Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, Untung Saja Gagal Menikah Dengan Mantan Pacar. Jadi banyak orang yang kemudian dalam proses perjalanan hidupnya, dia merasa bersyukur tidak jadi menikah dengan pacarnya. Dan itu bisa dia ketahui bertahun-tahun tentunya setelah perpisahan itu terjadi dan dia menikah dengan orang lain. Jadi ketika bersama dengan pacarnya dulu, perpisahan terjadi tentu pada saat itu pakai nangis-nangislah. Tapi kan seiring perjalanan waktu, segala perihnya hati itu kan akan pelan-pelan sirna. Nah, jadi seiring dengan kesibukannya yang baru, kemudian dia juga menemukan banyak orang-orang baru dan dia menemukan jodohnya, nah nanti perasaan perih itu akan sirna dengan sendirinya. Dan di dalam proses perjalanan hidupnya, dia kemudian akan memahami, oh ternyata itu toh rahasianya kenapa dulu gagal menikah dengan si dia. Karena apa? Karena kalau seandainya tetap memaksakan diri menikah dengan dia, mantannya itu ternyata sudah bercerai berkali-kali. Jadi kalau dia jadi menikah dengan mantan pacarnya itu, ya dia cuma menjadi mantan suami sekarang. Harus menjalani masa pemulihan hati yang panjang dan berat. Belum lagi kalau orang bercerai, kan juga secara ekonomi akan goyah dan seterusnya. Nah, jadi dia lihat, oh mantannya ternyata tidak ada satu orang pun yang sanggup bertahan berlama-lama dengan dia. Ya, semuanya pergi sehingga sudah bercerai berkali-kali. Nah, kemudian ada juga yang melihat dalam perjalanannya, ternyata mantannya sakit-sakitan. Ya, jadi dia menjadi, aduh, kalau seandainya jadi sama dia, repot juga ya. Sedang butuh-butuhnya uang, tapi sudah sakit-sakitan. Jadi harus bekerja, harus juga nemani pasangan yang sakit-sakitan dan seterusnya. Padahal misal ketika itu anak-anak sedang butuh-butuhnya uang karena sudah masuk kuliah dan seterusnya. Nah, itu juga membuat orang jadi bersyukur. Alhamdulillah dia sehat, ya istrinya sehat, sehingga mereka tetap bisa produktif. Ada lagi juga yang kemudian melihat mantannya, oh ternyata belum dikaruniai momongan sampai saat ini. Ternyata mandul. Dia jadi bersyukur ya. Alhamdulillah ya. Dia menikah dengan orang lain. Punya anak begitu ya. Dan seterusnya, sementara dia melihat mantan pacarnya sekarang masih terus berjuang untuk memiliki anak misal begitu. Nah, jadi banyak orang kemudian gagal menikah dengan pacarnya. Sekian tahun kemudian, apalagi di zaman media sosial ini kan mudah saja untuk mendapatkan informasi tentang mantan pacar dan seterusnya. Nah, ternyata mantan pacarnya ya seperti itu. Yang kemudian membuat dia merasa bersyukur dengan perpisahan itu. Jadi bagi adik-adik sekarang yang masih pacaran memang tetap saya anjurkan untuk tidak pacaran ya. Karena pacaran itu lebih banyak mudah rotnya daripada manfaatnya ya. Nah, ketika orang gagal menikah dengan pacarnya, kan banyak nih hari ini yang stres begitu pacarnya nikah dengan orang lain atau diputus pacarnya atau pacarnya berkhianat dan seterusnya. Tidak apa-apa ya. Karena perpisahan itu bisa jadi itu adalah jalan untuk menyelamatkan kita dari stres, pusing, menderita di kemudian hari. Seperti tadi, ya ada yang mantannya itu bangkrut, ada yang mantannya itu sakit-sakitan, ada yang mantannya itu mandul. Sementara sekarang dia bisa menjalani hidupnya dengan bahagia. Nah, jadi mungkin sekarang kita sangat tidak happy dengan perpisahan itu. Padahal perpisahan itu adalah yang terbaik untuk kita di kemudian hari. Berpisah dengan pacar itu adalah yang terbaik untuk hidup kita di masa yang akan datang. Boleh jadi kamu amat membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Dan Allah maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu'alam bis sawab, billahi taufiq wal hidayah. Sumas salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.